Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat ya buat teman-teman yang sudah terbang Tanggal 18 dan 19 Dan sudah sampai sini Dan Alhamdulillah disini sudah musim salju Jadi bisa menikmati keindahan Di musim dingin langsung ya Secara langsung disambut oleh musim dingin Ataupun musim salju Buat teman-teman yang baru datang Tanggal 18 dan juga 19 kemarin Nah hari ini ada SLC yang sudah diumumkan Kemarin tanggal 18 dan juga 19 Ternyata SLC di Masal di bulan ini Masih belum bisa Seperti kemarin Kalau kemarin bisa mencapai 301 kali sehari Dan ini cuma hanya 150an dan hari ini Tanggal 18 dan 19 Itu sejumlah 306 SLC yang diturunkan dan perempuan 10 sisanya Di antaranya adalah Laki-laki Jadi 296 Laki-laki Dan 10 Perempuan Dan di kemarin Di tanggal 14 dan 15 Sedikit sekali 139 Itu cukup Lemah sedikit Dibandingkan Minggu-minggu kemarin Ataupun SLC Masal di bulan Oktober dan juga November kemarin Tapi tidak apa-apa Setidaknya ini bisa Mengurangi roster Data roster yang menumpuk 14154 Ini sudah berkurang Mudah-mudahan ini ada Penerbangan lagi di Awal tahun 2024 Nanti Dan ini sisanya Yang kemarin sudah Terbang 600 dan juga 700 Masih ada Wacananya yang 2100 Masih ada sisa Banyak sekali Masih ada Sekitar 1800 Lagi 1800 Eh 800 ya 800 orang lagi Yang akan diterbangkan Mudah-mudahan Di akhir Tahun 2023 Segera diterbangkan Untuk 800 Peserta ini ya CPMI Yang akan terbang Ke Korea Nah jadi Buat teman-teman Ini Masih Bisa mengurangi Data roster Dan masih ada Satu hari Hari ini Tanggal 20 Desember Masih ada SLC Masal untuk Manufaktur Mudah-mudahan Turun lagi Lebih banyak Dibandingkan Tanggal 18 19 Ini 306 Untuk 18 Dan 19 Dan mudah-mudahan Di tanggal Tambahan Di SLC Tambahan nanti Bisa mencapai Seperti ini ya Baik itu Sebuilding Dan juga Fishing Fishing tentunya Masih berharap Untuk bisa terbang Untuk Fishing 2023 Juga sudah Banyak yang Mendapatkan SLC Mudah-mudahan Bisa terbang Di awal tahun Amin Semoga manfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kegagalan Kunci dari berhasilan Hanya hasil Terima kasih telah-mudahan